Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Kelas 4 Kipnul Hawkal mana suaranya? Kelas 4 Kipnul Khaldun mana suaranya? Kelas 4 Kipnul Sina mana suaranya? Kelas 4 Kipnul Rush mana suaranya? Dan kelas 4 Kipnul Fadlan mana suaranya? Ya Miss Eva berharap kalian semua dalam keadaan baik dan tehat terhindar dari segala macam penyakit Oke? Nah disini Miss Eva akan membahas pelajaran bahasa Indonesia Tematik Tema 4 Kipnul Tema 1 dan 2 Oke? Stay tune! Ya anak-anak semuanya Jadi Miss Eva sudah membuat mind mapping seperti ini Mengenai cerita fiksi dan cerita non-fiksi Cerita fiksi itu berupa cerita hayalan atau imajinasi pengarang Contohnya ada novel, cerpen, sinetron, film, film-film yang suka kalian tonton di bioskop itu Kemudian ada dongeng Nah dongeng sendiri itu terdiri dari fabel, legenda, nite, dan sagit Selanjutnya adalah cerita tentang cerita non-fiksi Cerita non-fiksi itu cerita nyata Cerita fakta berdasarkan kenyataan Bukan hasil imajinasi seperti cerita fiksi Contohnya ada artikel, resensi buku, karya ilmiah, skripsi, berita di koran Ya jadi tadi Miss Eva sudah menjelaskan perbedaan cerita fiksi dan cerita non-fiksi Pengertiannya seperti apa, contoh-contohnya juga seperti apa Cerita fiksi itu ada novel dan lain-lain Cerita non-fiksi itu ada skripsi, ada berita di koran dan lain-lain Sekarang Miss Eva memiliki contoh nyata, contoh bukunya Ada buku berjudul Hafalan Sholat Delisya Ini termasuk cerita fiksi atau cerita non-fiksi anak-anak? Fiksi! Ya benar sekali Hafalan Sholat Delisya termasuk ke dalam cerita fiksi Nah ini adalah contoh novel Karena dia tebal dan tidak bisa dibaca dengan satu kali duduk atau dalam waktu yang sebentar Miss Esok punya lagi ada contoh Todi si belalang kerdil Kira-kira kalau Todi si belalang kerdil ini termasuk cerita fiksi atau non-fiksi? Fiksi! Ya kalau fiksi dia masuk ke dalam apa? Jenis apa? Fabel Ya Fabel, Fabel itu menceritakan tentang cerita hewan Miss Esok punya lagi ada Oh Satu PDP positif COVID-19 Nah disini diceritakan tentang COVID-19 itu seperti apa? Nah Teks atau berita di dalam koran ini termasuk cerita fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi! Jelas cerita non-fiksi Karena apa? Disini dijelaskan atau diberitakan tentang berita yang nyata atau fakta Jadi anak-anak sudah tahu ya semuanya perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi Contoh-contohnya juga beda Oke kita lanjut ke materi selanjutnya Ya setelanjutnya Miss Eva akan menjelaskan lebih detail lagi tentang cerita fiksi Cerita fiksi itu ada unsur-unsur ceritanya Seperti apakah unsur-unsur cerita di cerita fiksi itu? Mari kita tengok Nah ini dia mind mapping yang sudah Miss Eva buat tentang unsur-unsur cerita Unsur-unsur cerita itu ada lima disini Yang pertama adalah tema Tema itu adalah tentang topik utama dalam cerita tersebut Yang kedua adalah tokoh Nah tokoh itu adalah pelaku dalam cerita Siapa saja yang diceritakan di dalam cerita itu adalah tokoh Yang ketiga ada latar Nah latar ini dibagi menjadi tiga Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana Kemudian yang keempat adalah alur Alur itu adalah jalannya cerita Di awal, alur-awal, alur tengah, ataupun alur akhir Dan yang terakhir unsur-unsur cerita dalam cerita fiksi Ada amanat Amanat itu adalah pesan cerita dari pengarang Jadi pengarang itu ketika dia membuat cerita Dia selalu memberikan amanat atau pesan Kemudian salah satu unsur-unsur cerita adalah tokoh Tokoh itu ada dua Tokoh utama dan tokoh tambahan Tokoh utama itu apa? Tokoh utama itu adalah tokoh yang paling penting Yang sering muncul di dalam cerita Dan mendominasi cerita Sedangkan tokoh tambahan adalah Tokoh yang beberapa kali muncul Yang mendukung si tokoh utama tersebut Nah lalu bagaimana perbedaan antara tokoh dan penokohan Kalau tokoh itu adalah orangnya, pelakunya Tetapi kalau penokohan adalah Menggambarkan karakter Lebih ke karakter atau sifat tokoh cerita Nah penokohan ini ada dua Penokohan yang protagonis dan antagonis Protagonis itu cenderung baik Kemudian mendukung cerita Dan juga idola Sebagai idola pembaca Para pembaca ini sangat senang sekali Dengan tokoh protagonis Kemudian tokoh antagonis itu lawannya dari tokoh protagonis Antagonis itu lebih jahat Cenderung jahat Kemudian penantang cerita Dia menantang cerita Dia selalu tidak setuju dengan cerita-cerita yang baik Kemudian dibenci pembaca Biasanya dia dibenci pembaca Karena dia jahat dan tidak memiliki sifat yang terpuji Jadi seperti ini Mind mapping unsur-unsur intrinsik cerita Nah kalian tadi sudah belajar tentang penokohan Ada penokohan protagonis dan ada penokohan antagonis Sekarang Misefa tanya Siapa yang sudah membaca cerita legenda Malin Kundang? Saya, saya, saya Oh sudah pada membaca semua? Bagus kalau seperti itu Nah Misefa akan membuat penokohan Contoh penokohannya Di situ tokohnya ada si Malin Kemudian ada ibu Malin Kemudian ada istri Malin Nah di penokohan itu ada protagonis dan antagonis Kira-kira dari tiga tokoh tersebut Mana saja yang merupakan penokohan protagonis Protagonis ingat Protagonis itu yang terpuji Yang baik Ibu Malin Ya, ibu Malin masuk ke dalam tokoh protagonis Sekarang Misefa tanya Kemudian sisanya itu masuk ke dalam tokoh apa? Antagonis Siapa saja tokoh antagonisnya? Si Malin dan istri Malin Nah betul sekali Jadi cara mengidentifikasinya seperti itu anak-anakku semuanya Oke Nah Jadi Misefa sudah menjelaskan materi bahasa Indonesia Tema 4H, subtema 1 dan 2 Tentang cerita fiksi dan non-fiksi Dan juga unsur-unsur cerita Jadi nanti kalian di rumah Pahami lagi Membaca buku tematik lagi Dan juga jaga kesehatan Karena memang benar-benar kondisi seperti ini Kalian harus jaga kesehatan Supaya imun tubuh kalian tetap meningkat dan stabil Oke Misefa punya satu pesan Satu dua Tada Stay at home Stay at home Oke Misefa selalu berdoa dan berharap kalian semua baik-baik saja Dan juga ketika kalian setelah melakukan semua pekerjaan di rumah Jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun Anak-anakku hebat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!